Intro Halo Bro, masih bersama gue Kenny di The Viranda Channel Intro Oke, sekarang kita bikin nasib konten kreator ikan predator part 2 bro Waktu itu kan di part 1 kita udah pernah bahas tuh Beberapa masalah-masalah lah kita konten kreator Behind the scene lah bro Jadi salah satunya tuh Kalau kita lupa baru water change terus aquarium butak Jadi kita agak malu gitu ngonten depan aquarium butak bro Dan yang kedua kalau kita mau ke rumah orang Kalau kita mau bikin janji tuh Nggak semudah yang diperkirakan bro Soalnya kan, ya kalian tau lah Gue kan apalah konten kreator nggak jelas Penonton sepi kayak gini Ya kalau mau bertamu ke rumah orang juga orang mikir Siapa ini mau ngonten-ngonten nggak jelas Nggak terkenal lah Gitu lah, kurang lebih gitu bro Tapi sekarang kita masuk ke part 2 Jadi kita nggak akan bahas lagi yang gue udah pernah bahas di part 1 Nah oke Tapi sebelumnya ini aquarium gue butak nggak nih? Malu juga gue kalau gue... Soalnya jujur tadi pagi gue baru bersihin Eh pas gue mau mulai konten malah beol deh Ini kalau gue acak-acak lagi nanti malah butak bro akhirnya Jadi udahlah biarin aja Nah ini asiknya kita sambil ngebul nih bro Kan ini konten santai bro Kita ngomongin ikan terus Nah bosan juga Belaga jago aja gue masalah ikan Oke bentar Nah di part 2 nasib konten kreator ini Poin satunya nih gue kasih tau ya Kita sebagai konten kreator tuh susahnya Mungkin gue doang kali ya Jadi kan seperti kalian tau Ikan-ikan di galeri gue ini Untuk mendapatkan shoot makannya tuh Atau merekam video pas makannya tuh Agak susah bro Mungkin kecuali Piranha ya Cuman kalau kayak parang-parang Terus payara sekombi Terus exodon kadang-kadang Kalau dideketin kamera malah kabur gitu Ini juga nih ya Kalau payara armatus sih Semenjak pindah ke depan Gue rada gampang bro nge-shootnya Karena beringas banget dari depan Tapi waktu di tank ini susah Jadi untuk merekam ikan-ikan kayak gini tuh Ngabisin memori HP bro Kenapa gue bilang ngabisin memori HP Karena ikan ini tuh Apa ya Gue harus standing in tripod bro Jadi diem disitu Nunggu sampe dia makan Jadi kadang-kadang Gue sampe Gue record 15 menit Makannya di menit ke 14 sekian Jadi lu kebayangkan Selama dari menit ke 1 Sampai menit ke 13 tuh Gue cuman ngerekam ikan diem doang bro Aduh gitu Gue kadang-kadang Kalau untuk merekam ikan yang susah-susah kayak gini Gue jarang nih Pake kamera Gue kadang-kadang pake HP bro Karena HP kan yang paling ready tuh Nah ini kan belakangan ini beberapa bulan Editor gue gak ada nih Jadi gue ngedit sendiri nih belakangan ya Nah itu kadang-kadang gue Di ruangan ini sambil ngedit Gue standing aja tuh Tripod untuk Misalnya apa ya Parang-parang deh Ampun-ampunan susahnya Dapetin momen dia makan bro Kadang-kadang itu gue sampe videonya Gue biarin aja nge-record sampe 25 menit gitu Dalam 25 menit tuh makannya cuman sekali bro Jadi itu salah satu kendala kita juga tuh Kita gue doang kali ya Terus kayak wolfish juga Ini kan wolfish nih agak menjadi manja nih sekarang nih Jadi kurang beringas loh Makanya gue sekarang lagi ngelatih dia beringas dulu nih Parang-parang mas kombi deh Disini yang paling susah Itu hp gue sampe penuh bro Sama video parang-parang Diam Malah kadang-kadang gue udah nge-record banyak Gue lupa tuh makannya di menit keberapa Gitu bro Oke Ya itu salah satunya tuh yang Ya menurut gue cukup menjadi tantangan lah Kita sebagai konten creator Ikan predator ini bro Ya Terus kita masuk yang kedua nih Kalau gue pribadi tuh Gue sering banget dapet komen Atau Ya dari temen-temen lah ya Entah itu komen, DM atau apa Kok gak pernah bahas filtrasi sih Waduh Gue jujur ya Gue kalau bahas filtrasi tuh paling males Karena gini nih Ini kan kita konten binatang ya Otomatis kita ngomongin binatang Lo bukan ngomongin kaca Lo bukan ngomongin pipa Lo bukan ngomongin batu-batuan Enggak-enggak Bercanda bro Bercanda Enggak Maksud gue gini loh Karena gue pribadi nih Passion gue tuh Gue lebih suka sama binatangnya Jadi gue lebih ngulik masalah karakter ikannya Sebenernya Begitupun juga kalau gue ngonten keluar nih Terumah orang Pasti kan yang gue bahas tentang hewannya aja Gue males bahas filtrasinya bro Ibarat gini deh Lo beli mobil Ya lo udah harus punya 4 ban Sama bannya harus aman lah 4-4nya Kan gitu Ya sama aja halnya kayak lo peliharaikan Lo kasih lah filtrasi bro Lo kasih lah airator gitu kan Udah jelas Emang perlu ya Jadi gue gak terlalu ngulik lah Masalah itu Ya kalau gue sih prinsipnya gini bro Singkatnya gini Kalau akuarium lo 1 meter Ya lo beli filtrasi yang 1 meter Entah itu talang filter Sampilter Kalau akuarium lo 1,20 ya lo beli yang 1,20 gitu aja Jangan pula lo beli akuarium yang 1,20 Tapi filtrasinya yang 50 cm Nah itu Itu kan kayak lo beli mobil Berkendara mobil lah ya Tapi rodanya cuma 3 Kan gak mungkin Gitu bro Jadi menurut gue Enggak deh Gue kalau bahas filtrasi bro Lagi pula konten creator lain juga udah banyak Yang jago-jago bro Kalau bahas filtrasi Gue mah Cuma remah-remah rempey Kayak gini mah Ntar dibilang sok tau lah Ntar dibilang A, U, U, E, O lah Males bro Karena Kalau udah ngomongin filtrasi Di dunia ikan ini itu sensitif banget Nah itu yang gue males Sebenernya Jadi lebih baik kita pelajarin Ikannya bro Karakter ikannya Soalnya Jujur Gue juga lihat Banyak orang yang terlalu sibuk Ngurusin filtrasi Ngurusin Ngebeningin air gimana Cuma begitu ditanya PH air DO Terus Amonia dan lain-lain Gak tau Pokoknya airnya bening aja Udah gitu Ditanya karakter ikannya baiknya Makannya berapa kali sehari Gak tau juga Udah gitu Pertumbuhannya gimana Gak tau juga Namanya sibuk ngurusin air bening aja Air bening mah Gampang bro Gampang bro air bening Makanya gue gak pernah sibuk lah Ngurusin air bening Ya kalau lagi butet Butet Kalau gue prinsipnya yang penting Jangan berbusa Udah gitu aja Malah sampai gue lihat tuh Orang ngurusin air bening Sampai ada yang Aquarium sampai ketutup pipa gitu Kalau gue ya Jujur aja ya Gue kalau bisa Aquarium Gak ada pipanya Gak ada pipanya deh bro Mau atas bawah Atau filter Kalau bisa gak usah gitu Ya gitu dah Pokoknya Ntar Kejauhan nih gue ngomong Jadi di poin 2 ini Intinya Belajar masalah ikan Jangan filtrasi terus Jadi kalau lo belajar filtrasi Lo juga harus tau Filtrasi yang lo bangun itu Emang untuk mengejar Air yang seperti apa Mungkin pHnya lo mau rendah Atau lo pHnya mau tinggi Atau lo amonianya Bisa terkontrol Atau apa segala macam Pokoknya intinya gitu lah Nah terus yang ketiga nih Enak Sorry-sorry nih ngopi bro Nah yang ketiga Selama gue ngejalanin youtube ini Banyak nih yang bilang Pokoknya banyak lah Itu bilang Lo mestinya beli cana bro Lo mestinya beli pibas bro Lo mestinya beli arwana bro Supret arwana Biar konten lo naik Aduh Gue Gue sih Jujur ya Gue males bro Yang kayak gitu-gitu Maksud gue gini loh Ngapain gue beli ikan Demi konten Nah kalau gue mah gitu Prinsipnya Jadi Jadi gue beli ikan Untuk konten gue naik Gue sih Enggak Enggak Main gue gak disitu bro Main gue gak disitu Ya itu mainan orang lah Mainan orang Gue sih jujur Di youtube gue ini Gue lebih pengen ngebahas passion sih Jadi lebih kayak Ya passion gue ini Ikan-ikan bergigi Ikan-ikan yang gak Cantik bro Ya Kan gue udah pernah bilang nih Sama penonton-penonton gue juga Atau gue mungkin Sering lah Gue bilang-bilang di youtube gue Gue gak suka ikan cantik Gue gak suka ikan berwarna Bro Gitu Terus mau gimana dong Gak mungkin kan gue dipaksain Beli ikan berwarna Dan cantik Kayak arwana Pibas Ya mata gue Mata kampungan lah bro Anggap aja gitu Gak bisa liat ikan berwarna Gue kalau liat ikan berwarna tuh Mata gue sakit Ya Ya pokoknya gitu deh Gue gak mau Nambah koleksi lagi Untuk kepentingan konten doang Kalaupun gue nambah koleksi Pasti emang karena gue suka Sama ikan itu Pernah sih Gue dulu beli ikan masir Sok-soan mau ikut tren Ujung-ujungnya Sumpah Gue nyesel banget beli ikan Gitu Gue nyesel banget beli ikan itu Ya gue udah pernah jelasin di konten gue sebelumnya Kenapa gue nyesel Udah gitu juga Ada orang yang bilang Lo mestinya pake barang-barang mahal dong Biar view naik juga Gitu Atau biar Dibilang sultan lah Gak bro Gue aja jujur aja Gue kalo kayak lampu nih Bagi gue Kalo lampu itu udah cukup Buat gue Ya udah Ya contoh ya Kayak saber tank tuh Saber tank gue cuman pake candila bro Gue gak pake yang aneh-aneh Tapi banyak yang nanya ke gue Kok bisa lampunya kayak center gitu Kok bisa lampunya remang-remang gitu Jadi bagi gue barang tuh gak perlu mahal Tapi gue selalu cross check lagi nih View atau tampilan kayak apa sih yang gue pengen Gitu Jadi bukan yang biar orang pengen Dan lagi pula Gue sebenernya tipe penghobi Yang sangat memanjakan ikan gue Gitu Bukan memanjakan mata gue Jadi kalo memang si ikan nih perlu black water Ya gue kasih black water Karena ada orang yang Gak enak ngeliat kuning-kuning Apa segala macem Kayak air seni Sopan banget gue ngomong air seni Ya kalo gue gak Itu bisa terbukti dari pirahna-pirahna gue nih Dari dulu gue gak pernah manjain mata gue nih Untuk ngeliat mereka ya Tetapi dengan gue yang manjain mereka Dengan black water lah Dengan cara kasih makan yang bener Ya boleh liat deh hasilnya Gue gak mau memanjakan mata manusia Demi konten Asik Jangan berat-berat lah di konten ini Ringan-ringan aja bro Kan gue udah bilang Konten ini isinya keluhan Terus yang keempat nih Kalo yang keempat nih rada singkat nih bro Kalo yang keempat Gue kan bikin grup Payara Predator Fish Indonesia ya PPFI Itu sebenernya gue pengen ganti sih Namanya jelek banget bro Kayak Nama Kelut sepak bola Jadinya Jadi Buat temen-temen yang udah gabung disitu Sebenernya Itu wadah buat nanyanya disitu bro Tapi Kebanyakan ya Temen-temen malah DM gue Nanya tentang payara Alhasil Grupnya jadi Sepi bro Jangan nanya di DM bro Gue bukan paling master Atau suhu payara Bukan Temen-temen yang lain disitu Banyak yang lebih master lagi bro Jadi Gue juga bingung ya Kalo kalian udah DM atau Inbox gue Masa gue gak bales Tapi Lewat konten ini gue bilang ya Tanyanya di grup Jangan ke DM Jadi buat apa dong grup Kalo nanyanya ke DM Udah gitu Gue paling males bro Kalo ada orang nanya Ini belinya dimana ya Gitu Bro Kalo gue ya Jujur Gue paling males sebenernya Di konten gue ngomongin Jual beli Ikan ya Kecuali kalo toolingnya nih Masalah pompa Lampu dan lain-lain Gue kasih tau Cuman kalo masalah ikan Gue jarang Atau gue hampir gak pernah Malah gue udah mau komit Gue gak mau ngomongin Jual beli bro Disini Jual beli ikan ya Tapi ya Kalo ada Yang mau endorse Ngasih ikan ya Mau gue aja Munah banget gue Sebenernya gue akan menjawab Semua hal yang gue tau Kecuali jual beli Terima kasih tau Gue juga rada bingung bro Sebenernya Orang kalo udah kepengen Pasti nemu kok Misalnya kayak Exodon gue nih ya Exodon belinya dimana Gue pikir Kalo lo emang napsu Sama barang itu Lo pasti nemu kok Karena gue pun gak nanya orang Beli ini dimana bro Gue bener-bener cari sendiri Karena gue napsu banget Pengen punya ikan ini Jadi kalo lo udah napsu Pasti dapet deh Itu barang Kalo cuman Ini belinya dimana 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 Ujung-ujungnya nanti Lo ketemu sellernya Begitu dikasih harga Lo mundur lagi Jangan baper Jangan baper bro Jangan baper Yang kelima nih Ini lucu-lucu Gak lucu sih Sebenernya yang kelima nih Jadi gini bro Jadi background gue nih kan Orang desain bro Jadi gue udah biasa Sebenernya Kerja dengan Sesuatu yang Pengennya yang baru Yang lain Yang baru Yang lain gitu bro Dan kadang-kadang malah Apa yang rame disitu Malah gue jadi males Malah yang rame Gue gak mau Malah gue ngelakuin yang Gak rame Itu gue biasanya gitu Nah tapi kadang-kadang Gue buat ide yang fresh Dicolong orang bro Ide nya Gak sih gue gak bilang dicolong Tapi kayak Apa ya Ditiru dan dirubah-rubah lah Gitu ya Jadi gak ditiru 100% Cuman kan kadang Sebagai kreator sebel juga ya Kita udah punya ide yang fresh Gak taunya bermunculan Yang mirip-mirip Gitu Gak tau lah Eh banyak deh pokoknya Misalnya Apa ya Misalnya kayak Waktu gue buat kontes Video feeding ikan predator bro Ya itu kan Videonya online Gue buat ya Emang udah ada sih Pernah dulu ya Waktu pandemi Kontes arowana Online kontes arowana Tapi kalo kontes arowana Mereka udah dari dulu Nah gue pengen Bikin sesuatu yang beda nih Kontes video Jadi kontesnya Ngirim video Ikan predator feeding Eh Selang-selang Seminggu dua minggu Ada aja bro Konten creator lain yang ngikutin juga Kontes Ngirim video Juga Ya ngirim video Apalah Ya udah lah Pokoknya gitu deh Terus yang kedua Gue sebenernya pengen banget nih Di konten youtube gue ini Nggak bahas apa yang belum pernah dibahas Termasuk narasumber Gue kan sebenernya nggak terlalu sering juga ya Konten di rumah orang keluar Nah gue tuh pengen tuh sebenernya youtube gue Ada narasumber yang belum pernah Nongol di youtube lain bro Lagipula kalian tau kan Gue dateng ke narasumber tuh Yang kolektor doang bro Misalnya piranha khusus piranha Wolfish khusus wolfish Gitu Atau payara khusus payara Nah jadi jarang tuh gue yang ikan gado-gado Nah itu biasanya tuh narasumbernya gue bener-bener nyari bro Di instagram Atau di mana Atau segala macam Jadi gue nggak pernah lihat dari youtube orang Terus gue datengin lagi gitu Nah terus begitu gue dateng nih ke narasumber ini Besok-besok Konten creator yang Ya bisa dibilang mungkin yang gede-gede lah ya Kesana juga gitu Ya ibaratnya gede banget kebuka kali ya Karena gue kesana gitu Jadi kontaknya ketauan tuh si narasumber Tapi ya nggak apa-apa Cuman gue kadang suka Bingung aja sih Gue yang content creator Sekacang goreng kayak gini Masa jadi acuan sih bro Jangan dong Jangan dong Mestinya gue dong yang mengacu yang gede Yaudah kurang lebih gitu aja Pokoknya di content ini Jangan baper-baperan lah Kita ngobrol santai aja Content creator tuh nggak harus Selalu keliatan bagus kok Jadi ini nih Gue agak buka-buka dikit nih Di balik layarnya bro Yah Kecua Kecua bro Aduh Buang-buang Gue takut banget sama kecua Gue mending Terus Yang belum nonton part 1 Poin-poin apalagi nih Sebenernya yang kalian belum tau Nasib content creator Nonton part 1 Ini cari yang thumbnail kayak gini nih Atau nanti gue taruh di link deskripsi Oke Yaudah deh Segitu aja dulu dah Gue mau Feeding-feeding dulu bro Ya biasa nih Udah sore Jam-jam mantep untuk feeding Jadi inget ya Jangan ada yang baper di konten ini ya Yang baper nggak asik loh bro Oke Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe The Miranda Channel Your hobby is your PRICE Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!